Saya Dr. Randa Yusnel Daerawati, berasal dari SMK Negeri Dua Langsa. Saya hari ini menerima SK Pensiun, yang mana saya sudah mengabdi selama 36 tahun di SMK Negeri Dua Langsa sebagai guru SMK, yang mana pada saat ini kami diberi penghargaan oleh Bapak Sekda, yang mana memberikan penghargaan SK secara bersama, mungkin di tempat-tempat lain tidak dilakukan seperti ini, tapi kami sangat bersyukur sekali untuk Provinsi Aceh menghargai sekali guru-guru ASN yang bernama Sene di Kota Langsa. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi yang telah menghargai kami jasa-jasa guru yang tidak dilupakan. 214 aparatur sipil negara yang terdiri dari para guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan Kota Langsa dan Aceh Tamiang, menerima surat keputusan kenaikan pangkat dan SK Pensiun Sabtu 4 September 2021. Penyerahan SK untuk ASN Kota Langsa dilakukan asisten bidang administrasi umum Sekda Aceh, Iskandar, di halaman kantor wali kota setempat. Sedangkan untuk ASN Aceh Tamiang, penyerahan dilakukan di halaman kantor bupati Aceh Tamiang. Iskandar dalam kegiatan tersebut didampingi sejumlah pejabat pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Tamiang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyerahan 3.103 SK kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan Pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Prosesi penyerahan SK berlangsung tertib dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, di mana para penerima SK diwajibkan menjaga jarak mengenakan sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Untuk diketahui, sejak 3 tahun terakhir SK kenaikan pangkat dan pensiun ASN diantar langsung ke seluruh Kabupaten Kota oleh Sekda Aceh, dibantu para asisten. Sehari sebelumnya, penyerahan SK berhasil dilakukan di 3 kabupaten kota, yaitu Luxmawwe, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh, juga menyerahkan bantuan 16.000 lembar masker untuk pemerintah Kota Langsa dan 18.000 lembar masker untuk Kabupaten Aceh, Tamiang. Terima kasih telah menonton!